Intro Pada video ini, saya akan membahas soal PTS atau UTS PPKN kelas 8 semester 1 Sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Soal yang saya bahas ini sebagai latihan kalian dalam menghadapi PTS PPKN kelas 8 semester 1 Biasanya, soal PTS dibuat oleh masing-masing sekolah Sehingga, soal PTS pada masing-masing sekolah pun tidak sama persis Namun, secara umum, materi yang digunakan sama Yaitu materi kelas 8, bab 1, dan bab 2 Tentang kedudukan dan fungsi Pancasila Serta kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Untuk itu, saya menyediakan link latihan soal di kolom deskripsi Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu Kemudian, kalian bisa mengamati video pembahasan soal PTS kelas 8 semester 1 Langsung saja, kita ke pembahasan soal PTS PPKN kelas 8 semester 1 Pilihlah satu jawaban yang paling tepat Nomor 1 Pancasila harus dijadikan dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan Hal ini merupakan kedudukan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa B. Dasar negara C. Jiwa bangsa D. Perjanjian luhur Ingat yang ditanyakan kedudukan Pancasila Kedudukan Pancasila itu hanya ada dua yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Nah, sekarang kita amati lagi pertanyaannya Pancasila dijadikan dasar dalam membentuk peraturan Berarti, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Tentunya kalian masih ingat betul materi kedudukan dan fungsi Pancasila Nah, jika kalian masih lupa, kalian bisa melihat video saya tentang kedudukan dan fungsi Pancasila Tentunya kalian masih ingat materi kedudukan Pancasila Yang pertama, kedudukan Pancasila yaitu sebagai dasar negara Artinya, Pancasila dijadikan dasar dan tonggak dalam penyelenggaraan pemerintahan Nah, Pancasila ini harus dijadikan dasar Dalam membentuk peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup Artinya, Pancasila itu dijadikan petunjuk atau pegangan hidup dalam bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna mengenai kehidupan yang dicita-citakan Dasar pemikiran yang terdalam dan gagasan yang dianggap baik Baik, nomor satu tadi jawabannya dasar negara Karena dijadikan dasar dalam membentuk peraturan perundang-undangan Selanjutnya, kita ke soal nomor dua Pancasila dijadikan petunjuk, pegangan hidup dalam bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Hal ini merupakan kedudukan Pancasila sebagai Nah, ini kata kunyanya petunjuk, pegangan hidup Berarti sebagai pandangan hidup bangsa Bisa membedakan ya anak-anak antara kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Sekarang kita ke soal nomor tiga Semua hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila Pancasila merupakan fungsi dan peranan Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa B. Jiwa bangsa C. Moral pembangunan D. Sumber dari segala sumber hukum Kita lihat pertanyaannya Semua hukum di Indonesia Berarti Pancasila itu berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum Karena apa? Semua hukum di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dan harus bersumber dari Pancasila Nah, kita bisa melihat materi di bab 1 tentang fungsi dan peranan Pancasila Saya bahas sedikit saja Supaya kalian bisa membedakan antara fungsi Pancasila yang satu dengan yang lainnya Yang pertama Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia Artinya Pancasila itu menjadi rohnya bangsa Indonesia Pancasila telah ada sejak Indonesia berdiri sampai sekarang Yang kedua Pancasila sebagai kepribadian bangsa Artinya Pancasila itu menjadi corak khas atau ciri khas Dan menjadi pembeda dengan bangsa yang lainnya Yang ketiga Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Nah, ini sesuai dengan pertanyaan tadi Artinya semua hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan Dan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila Yang keempat Pancasila sebagai perjanjian luhur Artinya Pancasila itu disepakati melalui sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 Dan menjadi dasar negara Indonesia merdeka Sehingga kita sebagai warga negara Indonesia harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Yang kelima Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia Yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Yang keenam Pancasila sebagai satu-satunya asas Artinya Pancasila itu menjadi satu-satunya dasar dalam penyelenggaraan negara Yang ketujuh Pancasila sebagai moral pembangunan Artinya nilai-nilai Pancasila itu menjadi acuan, arah, dan tujuan pembangunan di Indonesia Baik kita kembali ke soal BTS Soal nomor 4 Pancasila menjadi acuan, arah, dan tujuan pembangunan Merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Sumber dari segala sumber hukum B. Moral pembangunan C. Jiwa bangsa D. Kepribadian bangsa Nah ini materinya barusan kita bahas ya Menjadi acuan, arah, dan tujuan itu Merupakan fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan Soal nomor 5 Pancasila menjadi corak khas Dan menjadi pembeda dengan bangsa lain Merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Jiwa bangsa B. Kepribadian bangsa C. Perjanjian luhur D. Moral pembangunan Ingat kata kuncinya corak khas Berarti jawabannya sebagai Kepribadian bangsa Indonesia Soal nomor 6 Pancasila disepakati Melalui sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 Dan harus kita amalkan setiap hari Merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar negara B. Kepribadian bangsa C. Perjanjian luhur D. Moral pembangunan D. Moral pembangunan Disepakati melalui sidang PPKI Berarti fungsi Pancasila sebagai Perjanjian luhur Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Soal nomor 7 Salah satu fungsi dan peranan Pancasila Yaitu sebagai Kepribadian bangsa Indonesia Berikut ini Merupakan peranan Pancasila Sebagai Kepribadian bangsa Indonesia Adalah A. Pancasila menjadi corak khas Dan menjadi pembeda dengan bangsa lain B. Pancasila menjadi acuan, arah, dan tujuan pembangunan C. Semua hukum di Indonesia Tidak boleh bertentangan Dan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila D. Pancasila disepakati melalui sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 Dan harus kita amalkan setiap hari Kata kuncinya adalah Kepribadian Berarti jawaban yang benar adalah Sebagai corak khas dan pembeda Sehingga jawabannya yang tepat adalah A. Soal nomor 8 Berikut ini Merupakan peranan Pancasila Sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia Adalah A. Pancasila menjadi corak khas Dan menjadi pembeda dengan bangsa lain B. Pancasila menjadi acuan, arah, dan tujuan pembangunan C. Pancasila disepakati melalui sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 Dan harus kita amalkan setiap hari D. Semua hukum di Indonesia Tidak boleh bertentangan Dan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila Kata kuncinya Sumber dari segala sumber hukum Berarti semua hukum di Indonesia Tidak boleh bertentangan Dan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila Soal nomor 9 Berikut ini merupakan peranan Pancasila Sebagai cita-cita dan tujuan negara Indonesia adalah A. Pancasila menjadi acuan, arah, dan tujuan pembangunan B. Pancasila bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur C. Pancasila disepakati melalui sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 Dan harus kita amalkan setiap hari D. Semua hukum di Indonesia Tidak boleh bertentangan Dan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila Kata kuncinya adalah Pancasila sebagai cita-cita Sehingga jawaban yang tepat adalah Pancasila bertujuan untuk menciptakan Masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Baik soal nomor 10 Berikut ini merupakan peranan Pancasila Sebagai jiwa bangsa Indonesia Adalah kata kuncinya jiwa A. Pancasila disepakati melalui sidang PPKI Tanggal 18 Agustus 1945 Dan harus kita amalkan setiap hari Ini bukan ya Berarti ini fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur Semua hukum di Indonesia Tidak boleh bertentangan Dan harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila Merupakan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum C. Pancasila menjadi roh bangsa Indonesia Yang telah ada sejak Indonesia berdiri sampai dengan sekarang Sebagai jiwa itu sebagai rohnya bangsa Indonesia Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C. Bagaimana dengan opsi D? Pancasila bertujuan untuk menciptakan Masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur Merupakan fungsi Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Sehingga nomor 10 jawaban yang paling tepat adalah C. Soal nomor 11 Asas berdirinya negara Indonesia Dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara Dasar sumber tertib hukum nasional Merupakan arti penting Pancasila sebagai A. Jiwa bangsa B. Moral pembangunan C. Dasar negara D. Pandangan hidup bangsa Ingat kata kuncinya asas berdirinya Asas itu kan dasar berdirinya negara Dasar penyelenggaraan negara Dasar sumber tertib hukum Merupakan arti penting Pancasila sebagai Dasar negara Tentunya kalian masih ingat Materi ini tentang arti penting Pancasila Jadi arti penting Pancasila sebagai dasar negara Yaitu sebagai asas berdirinya negara Dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara Dasar sumber tertib hukum nasional Kemudian negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat Serta negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila Sedangkan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Adalah sebagai acuan membentuk karakter Sebagai petunjuk dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia Yang C. Sebagai petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam berbagai aktivitas D. Petunjuk bagi masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam E. Pedoman bagi bangsa Indonesia untuk membangun diri dan menjalin kerjasama dengan orang lain Jadi arti pentingnya itu bisa dilihat ini Sebagai asas, sebagai dasar itu arti penting Pancasila Kalau arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu sebagai acuan atau petunjuk Bisa difahami? Bagaimana? Bisa difahami ya anak-anak? Sekarang kita kembali ke soal PTS Nomor 12 Berikut ini merupakan arti penting Pancasila sebagai dasar negara Ingat kata kunci dasar negara itu sebagai pedoman Sebagai dasar penyelenggaraan Seperti itu ya Kalau petunjuk-petunjuk itu sebagai pandangan hidup bangsa Baik kita lihat opsinya A. Petunjuk dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia Berarti arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup B. Dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Nah ini jawabannya ya Jawabannya yang benar adalah yang B Kalau C. Petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam berbagai aktivitas Ini sebagai pandangan hidup bangsa Petunjuk bagi masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam Berarti sebagai pandangan hidup bangsa Baik soal nomor 13 Petunjuk dalam pemecahan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia Petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam berbagai aktivitas Dan petunjuk bagi masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam Merupakan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Ini barusan kita bahas ya Nomor 13 Jadi jawaban yang tepat adalah D. Pandangan hidup bangsa Nomor 14 Berikut ini merupakan arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Ingat arti penting Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu Kata kuncinya adalah sebagai petunjuk Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C Kalau yang opsi A, B, D Ini adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara Nomor 15 Berikut ini contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga adalah A. Patuh kepada orang tua Ini di lingkungan keluarga Oke sehingga jawabannya adalah A Kalau opsi B, mematuhi tata tertip sekolah Berarti di lingkungan sekolah Mengikuti kegiatan oses Berarti di lingkungan sekolah Mengikuti kegiatan ekstra kurikular Berarti di lingkungan sekolah Sehingga jawaban yang paling tepat adalah A Nomor 16 Berikut ini contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat adalah A. Patuh kepada orang tua Berarti di lingkungan keluarga Mematuhi tata tertip sekolah Berarti di lingkungan sekolah Mengikuti kegiatan oses Berarti di lingkungan sekolah Aktif dalam kegiatan karangtaruna Berarti di masyarakat Sehingga jawaban yang paling tepat adalah D Soal nomor 17 Patuh kepada orang tua Gotong royong membersihkan rumah Membantu adik belajar Merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan Patuh pada orang tua Berarti di keluarga Membersihkan rumah Berarti di keluarga Membantu adik belajar di lingkungan keluarga Sehingga jawaban nomor 17 adalah A Soal nomor 18 Di bawah ini yang mencerminkan nilai kerakyatan adalah Ingat nilai kerakyatan itu adalah Sila keempat Pancasila Opsi A Menghormati perbedaan suku dan ras Berarti sila ke Dua Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya Berarti sila yang ke Satu Atau sila pertama Membantu orang yang kesusahan Sila ke Dua Musyawarah untuk mencapai mufakat Berarti sila ke Empat Sehingga jawabannya adalah D Mencerminkan nilai kerakyatan yaitu Musyawarah untuk mencapai mufakat 19 Pengakuan persamaan derajat Hak dan kewajiban antara sesama manusia Merupakan salah satu penjabaran nilai Pancasila Yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab Sehingga jawabannya adalah B Nomor 20 Persatuan Indonesia mengembangkan nilai-nilai A Pengakuan terhadap perbedaan dan keberagaman B Bangsa Indonesia terdiri atas satu suku bangsa Tidak ya Karena bangsa Indonesia itu terdiri dari banyak suku bangsa C Pengakuan bangsa Indonesia terhadap masyarakat yang ateis Jadi negara Indonesia itu memberikan kebebasan untuk beragama Bukan untuk tidak beragama Berarti C salah ya Seharusnya beragama D Bangsa Indonesia tidak mengakui perbedaan Ini salah Bangsa Indonesia itu sangat menghargai perbedaan Sehingga nomor 20 jawaban yang paling tepat adalah A Soal nomor 21 Pada saat ini sering terjadi tawuran atau bentrokan di daerah dalam wilayah negara Republik Indonesia Hal ini bertentangan dengan nilai Pancasila Khususnya sila A. Ketuhanan Yamaha Esa B. Kemanusiaan yang adil dan beradab C. Persatuan Indonesia D. Kerakyatan D. Kerakyatan Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Kata kuncinya tawuran atau bentrokan ini bertentangan dengan nilai Persatuan Indonesia Sila yang ketiga Nomor 22 Sila kemanusiaan yang adil dan beradab membimbing manusia untuk A. Bergaul akrab dengan teman B. Mencintai sesama manusia C. Menghargai orang yang lebih tua D. Mengasihi orang yang sopan Sila kemanusiaan Sila yang kedua itu membimbing manusia untuk mencintai sesama manusia Jadi jawabannya adalah B Soal nomor 23 Pancasila sebagai dasar negara telah dijabarkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinia yang ke A1, B2, C3, D4 Nah ini gampang ya Jadi dasar negara kita Pancasila dijabarkan dalam pembukaan pada Alinia yang keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Soal nomor 24 Pancasila sebagai sumber hukum Berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia Artinya A. Pancasila bersifat kaku dalam mengatur hukum B. Semua hukum harus bersumber dari Pancasila C. Pancasila sebagai perjanjian luhur D. Pancasila dijadikan nilai instrumental Jadi sumber hukum itu Artinya semua hukum di Indonesia harus bersumber dari Pancasila Sehingga jawaban nomor 24 adalah B Soal nomor 25 Upaya untuk mempertahankan Pancasila yang paling efektif dapat dilakukan dengan cara A. Menghafalkan butir-butir Pancasila B. Menghayati nilai-nilai Pancasila D. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari D. Mendiskusikan dengan teman sekelas Upaya mempertahankan Pancasila yang paling efektif adalah Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari Sehingga jawaban nomor 25 adalah C. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari Untuk pembahasan soal selanjutnya Akan saya bahas pada video Soal PTS atau UTS PPKN kelas 8 semester 1 Di part yang kedua Untuk itu jangan lupa untuk disimak ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.